Siapa dan partai apa yang akan kita dukung untuk 2024? Saya bilang, itu pusaka Nadatul Gulam. Padahal di sini kekalahan kita selama ini. Karena mereka orang-orang lain tahu di mana kelemahan umat Islam. Maka kita harus hati-hati. Kalau belum jelas, jangan. Karena ini tahun politik, tahun menghadapi tahun politik 23-24. Saya katakan mohon, bukan hanya mohon, muhun. Muhun itu di atasnya mohon. BWNO, PCNO, MWC, Ranting. Karena saya tiap datang ke daerah, mereka kumpul tanya. Siapa dan partai apa? Yang akan kita dukung untuk 2024? Saya bilang, nanti. Menanti komando instruksi PBNU. Kalau calonnya saja belum ditetapkan. Calonnya bisa juga, calon ini gugur. Tidak masuk. Namanya calon. Calon jadi, juga calon tidak jadi. Maka saya katakan, tunggu komando PBNU. Jangan buka lapak sendiri-sendiri. Jangan buka toko, warung, sendiri-sendiri. Baik grosir maupun eceran. Di dalam menyongsong datangnya tahun politik. Bukan berarti kita menghilangkan hak politik. Tapi NO adalah menuju pada abad kedua ini. Sebagai organisasi yang sistemik, bersistem. Organisasi yang munadom. Organisasi yang ada semikna wa'atokna. Dan organisasi yang selalu bertabayun. Manakala ada berita, terutama berita yang miring, yang tidak baik. Dari ranting ke MWC, MWC ke PC, PC ke PW, PW ke PB. Jangan suka menyebarkan berita yang belum jelas. Kalau belum klarifikasi dan bertabayun. Itu pusakan adatur ulama. Sekarang kalau ada berita miring. Dari PWNU, cabang sampai MWC ranting, anak ranting. Jorjoran, memviralkan. Jorjoran, berita belum jelas. Padahal disini kekalahan kita selama ini. Karena mereka orang-orang lain tahu di mana kelemahan umat Islam. Sejak zaman Rasulillah, batang zaman Nabi-Nabi yang sebelumnya. Nabi Musa kena berita ho'ok. Zaman Rasulullah, waktu hijrah ke Habasah. Ada beredar berita ho'ok atau ho'ok. Bahwa Tufar Makkah telah masuk Islam semua. Sehingga muhajirin Habasah kembali ke negaranya Mekah aman. Setelah kembali ternyata itu berita ho'ok. Mereka ditangkap, disiksa, dan sebagainya. Ini bahayanya berita ho'ok. Bagaimana perang Ohud diberitakan Rasulullah terbunuh. Betapa goncangnya barisan umat Islam. Pimpinan Rasul yang mereka idolakan. Diberitakan wafat di perjuangan perang Ohud. Pucar kajir. Disitu kesempatan lawan menyerang. Terjadilah kekacauan sementara. Tapi ada berita Rasulullah tidak wafat. Rasulullah cuma luka-luka. Kembali umat Islam. Dan akhirnya bisa memukul mundur musuh-musuh. Yang saat itu dipimpin oleh sahabat Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Maka kita harus hati-hati berita ho'ok ini. Kalau belum jelas jangan. Eh? Eh?